Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih di channel Rudy Hermawanto, yang insyaallah di channel ini saya akan menyajikan berbagai video tentang belajar bahasa Jawa. Oke, yang pertama saya di video ini saya akan nanti menampilkan segeni karawitan anak didik saya kelas 12, yang mana video ini saya ambil hampir setahun yang lalu, ya hampir setahun yang lalu pada waktu itu sudah pandemi, tetapi ada simulasi PTM1, jadi di Jawa Tengah ada tujuh sekolah yang ditunjuk untuk simulasi pertemuan tatap muka yang pertama, ya. Di sini kelas salah satunya adalah kelas 12 DPIB1. Pelajaran saya kebetulan ada materi karawitan, eh materi gamelan, mohon maaf, ada materi gamelan, jadi anak-anak saya kasih materi gamelan, gamelan itu apa saja, ada gong, ada bonang, dan lain sebagainya. Yang kemudian pada waktu itu saya ajak praktek, ya, untuk pertemuan yang kedua, saya ajak praktek. Jadi praktek ini adalah praktek yang pertama, jadi anak-anak ini praktek yang pertama, belajar karawitan, nabuh gamelan, dan alhamdulillah anak-anaknya mudah, ya, mudah dikerjasama, anak-anak memperhatikan, dan anak-anak sangat antusias. Dan, alhamdulillah untuk pertemuan praktek yang pertama ini, Allah sudah bunyi, gitu lah, ya, walaupun mungkin masih banyak kekurangan, ya. Nah, karawitan itu apa sih? Karawitan adalah seni gamelan dan seni suara yang bertangga nada, selindro, dan pelok. Karawitan terkenal di Pulau Jawa dan di Bali. Istilah karawitan berasal dari kata rawit yang artinya lembut dan halus. Jadi, karawitan berarti kelembutan perasaan yang terkandung dalam seni gamelan. Ya, jadi kenapa kita lihat banyak, malah justru sekarang orang manca atau luar negeri banyak yang belajar karawitan, ya, karena mereka bisa merasakan gimana tenang, terus senang pokoknya ya, belajar karawitan ya, nabuk, ya. Oke, kita simak saja untuk video yang lain. Mari kita tonton hasil karya anak saya kelas 12 DBB 1. Terima kasih telah menonton! 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 untuk buat konten YouTube ini sehingga cuma diambil videonya hanya satu setengah menit ya apa di video-video selanjutnya Insya Allah saya akan menyajikan video-video tentang karawitan ataupun tentang unggah rungguh boso ya buat temen-temen silahkan ingin tentang belajar bahasa Jawa yang seperti apa mungkin unggah rungguh boso boso kromo boso ngeku bisa komen di bawah jangan lupa like subscribe dan komen ya untuk biar saya semangat terus membuat konten tentang Sinau boso Jawa atau belajar bahasa Jawa karena sekarang kita ketahui bersama anak-anak muda sekarang sudah banyak yang apa ya mungkin tidak bukan tidak bisa tapi kurang ya kurang dalam unggah-ungguh pengguna menggunakan bahasa Jawa kromo ya masih banyak anak-anak sekarang bahkan seumuran saya pun juga masih banyak yang saya belum tahu mungkin ya belum tahu bahasa unggah-ungguh boso misalnya tembung kundur ya kundur itu boso kromo inggil ya boso kromo inggil boso kromo tengahannya atau kromo madenya adalah wangsul anak-anak sekarang mungkin karena dulu waktu kecilnya orang tua juga salah mengajari enggo dek kundur itu salah ya yang betul adalah wangsul kulo wangsul ya kundur itu hanya digunakan untuk orang lain atau orang yang lebih tua dari kita ya atau kita bertanya kepada seseorang pak kundur pak pak maki kundur jampington seperti itu tetapi kalau untuk dirinya sendiri itu menggunakan kata atau tembung wangsul ya kulo bade wangsul jangan sampai kulo bade pun dur salah ya oke itu ya itu sedikit dari saya tentang karawitan dan penggah-ungguh boso Insyaallah kedepannya saya akan share-share disini tentang penggah-ungguh boso penggah-ungguh boso ataupun pengetahuan-pengetahuan tentang Jawa lainnya saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih